Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat ya semua Pada kesempatan kali ini Kita bakal nge-share One vlog One hadis Sama kayak judul kita Judul kita yaitu Gimana caranya supaya Ngapal hadis plus artinya Dalam waktu 5 menit Tapi sebelum itu Kalian jangan lupa Like, share, komen Dan subscribe ya Oke dibawah ini Ada teks hadisnya Jadi kalian bisa lihat sambil simak Sambil mengikuti setelah Aku yang kasih contoh Oke Oke kali ini Kita coba satu hadis Gimana caranya supaya ngapalnya Cepat dalam waktu 5 menit Kita ambil contoh Satu hadis Yaitu hadis tentang Keutamaan membaca Al-Quran Oke Kita langsung mulai ya Ikutin semuanya Ini contoh hadisnya Keutamaan membaca Al-Quran Sudah siap? Yuk Ikutin ya Ikutin semuanya Ikutin semuanya Ikutin semuanya Ikutin semuanya Sudah bisa? Sudah bisa Sudah bisa dong Oke kita langsung ke Arabnya ya Bareng-bareng ya Sudah bisa kan? Satu dua Ikutin semuanya Fa'inna huyati yaumal qiyamah Ikutin semuanya Al-Quran Fa'inna huyati yaumal qiyamah Syafi'an huyati yaumal qiyamah Syafi'an huyati yaumal qiyamah Oke langsung kita ke Artinya ya Ikutin ya Ba'inna huyati yaumal qiyamah Ba'inna huyati yaumal qiyamah Ba'inna huyati yaumal qiyamah Sebagai penolongmu bagi para pembacanya Sebagai penolongmu bagi para pembacanya Bacalah kamu sekalian Bacalah kamu sekalian Al-Quran Karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiyamah Sebagai penolongmu bagi para pembacanya Sebagai penolongmu bagi para pembacanya Oke gimana udah bisa belum sahabat-sahabati Kita ulang dari awal mau? Ya mau Mau lah Ikutin semuanya Ikutin semuanya Ba'inna huyati yaumal qiyamah Ikutin semuanya Ikutin semuanya Ba'inna huyati yaumal qiyamah Syafi'an li Ashabihi Syafi'an li Ashabihi Bacalah kamu sekalian Al-Quran Karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiyamah Sebagai penolongmu bagi para pembacanya Sebagai penolongmu bagi para pembacanya Ya selesai udah kita Cara menghafal Adis plus arti Dalam waktu 5 menit Gimana caranya? Ya dengan cara dinyanyiin Kalau misalnya kita pakai cara yang dinyanyiin Itu gampang banget Dan ingetnya tuh lama banget Bisa diulang-ulang di rumah Terus bisa diulang-ulang di rumah Terus bisa kalian inget dimanapun kalian berada Soalnya itu kan lagu dinyanyiin Dibandingkan Kalau misalnya kalian memang hafal Cuma Tekstnya aja Itu gampang lupa Kalau itu pengalaman aku sih Kayak gitu Jadi Lebih inget tuh Kalau dinyanyiin Itu Berhubung kita ada di belah sisi Ramadan Jadi kita Haruskan untuk memperbanyak keamalan kita Dan memperbanyak pahala kita Di sisi Allah S.A.W Bagaimana caranya? Ya ini Yang paling gampang Yang paling mudah Untuk kita memperbanyak ibadah kita Dan memperbanyak pahala kita dari Allah Ya ini dengan memperbanyak Memperbanyak Membaca Al-Quran Itu maksudnya tuh Ya Terus Karena Di setiap membaca Al-Quran Satu hurufnya Sepuluh pahala ya Apalagi Kalau misalnya di bulan Ramadan Itu pasti berlipat-lipat ganda Jadi Rugi loh Kalau pada saat bulan Ramadan Itu Tidak baca Al-Quran Oke itu aja Sekian video dari kita Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih